Goho Chong Leong Jilid 7. Pertempuran ini, yang menerbitkan suara berisik, menyebabkan sebentar kemudian terdengar suara gemrengamai dari sebelah depan dari tukang ronde atau pengawal-pengawal gedung yang telah mengetahui adanya pertempuran itu, mereka lantas datang memburu. Selagi Nonajie pikir apa baik ia tinggal pergi lawan itu atau melayani terus, tiba-tiba pedangnya lawan itu dari atas turun ke bawah, begitu hebat, hingga ia mesti maju merapatkan, ia angkat tangan kirinya untuk menyanggapi lengannya musuh. Berbareng dengan itu tangan kiri lawan itu juga coba pertahankan tangannya Nonajie agar tak bisa gunakan goloknya. Di saat tangannya menyekal lengan musuh, si Ulian terperanjat bahna herannya. Ia dapat menyekal lengan yang empuk dan kena rabah juga gelang pada tangan itu, rupanya gelang kumala. Lawan itu ada pakai baju hijau, separuh mukanya ditutup dengan sutra hitam, sehingga tak dapat dikenalkan. Dengan gunai kaki kiri, si Ulian coba depak perutnya musuh atas mana, lawan ini menangkis dengan kakinya juga. Dan itu adalah kaki sewajarnya, bukan kaki yang diikat. Suara riuh dari banyak orang telah bertambah-tambah, demikian juga suara gemreng dan suara itu semua ada membuat sibuk si orang bertopeng, sebagaimana ternyata ia berontak-rontak akan melepaskan diri dari cekalannya si Ulian. Nona Jie tidak sanggup cekal lebih lama tangan yang empuk tetapi bertenaga besar itu, terpaksa ia lepaskan cekalannya, selagi lompat mundur, ia membarengkan mengacok. Pihak lawan itu menangkis tetapi kedua senjata tidak sampai beradu, karena si Ulian selanjutnya berlaku hati-hati dan sebat, akan bikin goloknya tidak lagi bentrok dengan pedang. Ia menyerang dan menyerang pula, dengan desakannya, setelah mana, si orang bertopeng lompat mundur dan lari. Si Ulian tidak mau melepasnya dengan gampang-gampang, ia mengejar. Lawan itu lari ke belakang, sampai dekat sebuah jendela ke dalam mana ia loncat masuk dengan gesit sekali. Tak kala itu cahaya lentera telah mendatangi dekat sekali, maka si Ulian tidak mengu bermasuk ke dalam jendela, hanya ia lompat naik ke atas genteng. Dari atas genteng yang paling tinggi ia memandang ke bawah, ia lihat kira-kira 20 orang sedang mendatangi, semua memegang lentera, gemereng dan senjata, hingga taman itu umpama kata jadi sesak. Dengan tak hiraukan rombongan ronda itu, si Ulian jalan terus di atas genteng, sesampainya di ujung gedung, ia lompat ke genteng tetangga, di sini ia jalan terus, sampai akhirnya ia loncat turun di tempat sepi. Ia masuk dalam sebuah gang kecil dan gelap. Setelah mengkol di dua gang kecil, ia lalu menghadapi tembok kota yang tinggi dan teguh. Di sini ia jalan ke arah timur. Ia masgul akan lihat goloknya yang sebelah jadi buntung. Sebab sepasang golok itu ada buatan ayahnya, sebagai barang tetinggalan. Si Ulian tahu, pedang tajam yang si lawan pakai adalah pedang mustika yang Bo Pek biasa pakai, yang tiga tahun yang lalu Bo Pek dapatkan dari tangannya Liu Qian Kai, Wang Wei dari Liu Ke Echung, pedang ana di saat terakhir telah dipersembahkan pada Tiat Xiao Pu Alek. Lawanku itu ada mencurigai, pikir nona Jai selagi ia berjalan terus. Bagaimana pandai ia mainkan pedangnya, gerakannya dan permainannya mirip dengan saudara Bo Pek. Dan lengannya, kenapa ia memakai gelang kumala? Ia tidak sempat memikir lebih lama, karena ia telah sampai di rumahnya Lao Tai Po. Ia tidak minta dibukakan pintu, ia masuk dengan meloncat tembok pekarangan, dengan cepat ia menuju ke rumah. Tai Po dan istrinya memburu keluar, tangan mereka menyekal golok. Aku kata nona Jai sembari tertawa. Oh, Jai Tro Aciye berseru suami istri itu. Apakah kau berhasil? Si Ulian bertindak masuk, goloknya ia geletakan di atas meja. Sebelah golokku kena terpapas kutung oleh si penjahat, besok aku mesti bikin sebatang yang baru, ia kata. Aku khawatir timbangannya tidak bisa cocok. Tanda petik. Tai Po dan siang Moai tercengang. Si Ulian tuang teh yang lalu ia minum. Jangan kau berkhawatir, ia menghibur, kapan ia saksikan sikapnya mereka. Besok kau akan segera peroleh kabar penting. Tapi urusan ini ada sangat besar, besok harap kau jangan keluar dan jangan siarkan cerita tak keruan. Sebelumnya tahun baru aku nanti bikin si pencuri antarkan kembali pedang mustika itu, aku akan kasih mengerti agar ia tak main gelap pula. Perkara ini mesti dibikin habis secara damai. Terutama sebab aku mesti lekas pulang ke Kilok, karena aku tidak bisa berdiam di sini untuk selamanya. Lagian kita kenal baik Teg Xiaohong, jikalau kita terlalu besok pada Giyok Cengtong, mungkin Giyok Teotok akan mendendam sakit hati pada keluarga Teg. Tai Po Manggut, tetapi dengan meta memain dan pikiran sedikit kusut. Sebab ia tidak tahu jelas, apa yang si Nona Giyok pikir, dan ia tidak ketahui juga bagaimana jalannya pertempuran tadi. Melihat Nona itu unjuk lomen lesu, Tai Po lantas saja ngeloyor ke kamar selatan. Coba kunci pintu, kata Siulian pada Siang Moai. Mari kita tidur, dengan nyenyak. Aku tanggung penjahat tidak bakal berani datang pula kemari. Tanda petik, Siang Moai rapikan pemberingannya, ia tidak lantas naik, maka Siulian dulu ia akan rebah dengan tidak salin pakaian lagi, sesudah itu, baru ia turut naik. Ia tidak berani lantas lepaskan sepatunya. Keduanya rebah miring, dengan muka berhadapan. Selimut ada satu dan dipakai berdua. Toa Cie barusan kau kejar penjahat sampai di mana tanya Siang Moai dengan perlahan. Kau tidak usah tanya banyak-banyak, besok kau akan ketahui sendiri, jawab Nona Jie. Sekarang aku berani tanggung yang penjahat tidak akan datang pula untuk mengganggu. Asal aku telah dapat pulang pedang mustika itu, aku hendak berangkat pergi. Hanya, sebelumnya aku berangkat, aku ingin bertemu kendati satu kali saja dengan Siocya Gio Kiao Leong. Tadi Siang di rumahnya Tek Ngoko aku dengar Nona mantunya keluarga itu bilang bahwa Gio Kiao Leong ada sangat cantik dan pandai ilmu surat dan melukis gambar, bahwa ia katanya sering datang ke rumahnya Tek Ngoko. Ketika pada tiga tahun yang lalu Tek Siao Hang dibuang ke Sing Kiang, di sana. Kebetulan Gio Kiao Taizin ada menjadi pembesar tertinggi dan Tek Ngoko ada dapat banyak tunjangannya. Adalah di sana yang Tek Ngoko ketahui halnya si Nona Gio Kiao. Besok aku ingin lihat padanya. Yang benar, kata Siang Moai, Nona Gio Kiao itu cuma Romanya elok dan pakaiannya mewah, lainnya tidak. Aku khawatir, kuda pun ia takut tunggang. Ia barangkali cuma bisa tarik panah mainan anak-anak. Kalau besok Toa Cie ketemu padanya, barulah Toa Cie mendapat tahu terang. Ia bertubuh lemah, nyalinya pun kecil. Baru-baru ini ayahku almarhum buka pertunjukan di depan gedungnya, ayah mainkan banderingan dan ia mau lihat, tetapi kesudahannya ia khawatir kena ketimpa. Toa Cie belum lihat jalannya yang ayu, coba tidak ada beberapa budak yang mengiringnya, barangkali bisa ditiup rubuh oleh Seng Angin. Toa Cie bilang ia mengerti surat dan bisa melukis gambar, itulah mungkin benar, tetapi aku percaya, ia tak semua-semua pandai, apa pula buat mainkan piyau dan jalan di atas tambang. Siulian tertawa. Ya, benar juga, ia menyaut. Air laut pun tak dapat ditakar. Siapa tahu ji kalau di belakang hari aku juga bisa berpakaian mewah sepertinya. Melainkan romen dan tubuhku tak dapat disamakan seperti nona jiok. Berapakah tingginya ia itu Siulian tanya. Dipadu dengan kau ia ada terlebih tinggi, menerangkan Siang Moai, seraya mempetakan dengan tangannya, hanya pinggangnya ada terlebih langsing, tidak sekekar pinggangmu. Siulian memejamkan kedua matanya dan berdiam, agaknya ia sedang memikir atau membayang-bayangkan. Siang Moai lalu berbangkit dan berduduk, dengan perlahan-lahan ia buka sepatunya. Selama itu, Siulian telah mulai pulas. Sebagai orang yang teliti, Siang Moai tidak berani lantas tidur, ia malah turun dari pembaringan akan pergi ke jendela, akan dari jendela kaca mengawasi ke kamar selatan. Di seberang sana kamar ada gelap. Selagi menduga-duga, suaminya berani tidur atau tidak, Siang Moai dengar suara tepukan tangan satu kali di kamar selatan itu. Cis, ia berludah. Ia tahu yang suaminya godai-nya. Seterusnya Siang Moai tak tidur lagi, tetapi malam itu. Selanjutnya, lewat dengan tenang tak terjadi apapun juga. Coba kau pergi ke dekat-dekat gedung teotok akan dengar-dengar ada terjadi apa di sana, kata Siulian besoknya pagi pada lau Taipo. Taipo menurut, malah ia berlalu dengan segera. Benar pada saatnya orang bersantap tengah hari, telah kembali dengan keheranan. Ia segera berikan laporannya, aku tidak berani datang dekat pada pintu pekarangan Giyok Teotok, dari itu aku suruh Toh Taweng wakilkan aku pergi mencari tahu. Menurut si Garuda Botaka hari ini gedungnya Giyok Taizin dijaga keras luar biasa dan tak sembarang orang diizinkan datang dekat pintu gerbang. Toh Taweng lihat sendiri yang dari pintu samping, tempat keluar masuknya kereta, ada digotong keluar sebuah peti mati, melainkan tak ada tetabuhan kematiannya. Menurut katanya, tadi malam di situ telah menutup metu secara tiba-tiba satu guru perempuan. Tanda petik. Mendengar itu, Siulian perlihatkan senyumannya. Secara demikian, Pegan Holieta nanti bisa satrukan kau pula ia kata. Dengan kebinasaannya Pegan Holieta, Toh Acie sudah singkirkan satu manusia jahat, berkata Taipo, tetapi di sebelah itu masih ada satu ancaman bahaya lagi, ialah muridnya Pegan Holieta. Murid itu aku duga ada salah satu budaknya keluarga Giyok, kepandainya ada seratus kali lebih lihai daripada gurunya. Gurunya telah binasa, mustahil ia tak akan mencari balas untuk gurunya itu. Tetapi nona jiye geleng kepala. Taruh kata ia berniat mencari balas, tak nanti ia sampai terbitkan kekacauan, ia bilang. Tadipun aku telah tempur padanya. Ia memang berkepandain tinggi, tetapi aku masih sanggup tandingi padanya. Melainkan aku percaya, ia tak seburuk gurunya itu kemudian tambahkan, dengan pertanyaannya, kau ketahui atau tidak kalau-kalau Pegan Holieta dipanggil nyonya guru? Tentang mereka, aku belum dapatkan penjelasan, sahut lau Taipo. Menurut keterangan, penjahat yang mampus ini adalah bujang yang biasa rawat atau layani Giyok Syochia, katanya jujur dan baik, dan ia sering pergi ke bimau untuk pasang hiu. Toh Taweng bilang ia hanya lihat peti digotong keluar tetapi tak ada yang berkabung. Rupa-rupanya Pegan Holieta ada sebatang kera. Tanda petik. Siang Moai tertawa melihat sikap suaminya bercerita. Sekarang tolong kau carikan aku kereta, kata Siulian. Akhirnya, aku hendak pergi ke rumahnya Siow Hong. Sebentar malam aku kembali. Taipo menurut, ia lantas keluar. Ia balik tidak lama kemudian bersama sebuah kereta sewaan. Sampai sebentar sore, Siulian kata setelah ia naik ke atas kereta itu, yang bawa ia ke rumahnya Tek Siow Hong. Seperti diketahui, pada tiga tahun yang telah lampau, nona Giyok tinggal di sebuah rumah dari Siow Hong. Maka itu bekas rumahnya itu kecuali masih lengkap perabotannya, disitu pun masih ada sejumlah pakaiannya nona itu, yang tadinya tidak dibawa semua. Tapi sekarang Siulian tidak bertempat tinggal di bekas rumah itu, karena ia kata ia akan tinggal di Pak Hia lamanya tiga atau empat hari saja. Di sebelah itu, ia ada bergaul rapat dengan nona mantunya Siow Hong. Selama kedatangannya ini ia terus berada bersama-sama nona Ayu itu, melulu sebab adanya perkara diri lau Taipo. Maka kejadian, di waktu malam Siulian senantiasa nginap pada siang Moai baru siang harinya ia pulang ke rumahnya Siow Hong. Tapi ini ada baiknya juga bagi Tek Nainai, yang selalu repot dengan persiapan tahun baru, membersihkan rumah, bersiap-siap pakaian, kue dan lain-lain. Apapula itu hari sudah tanggal 26, lagi empat hari orang akan rayakan tahun baru. Selama ini, nona Ayu juga sudah apaakan latihan silat, sebaliknya yang Cie dan pupur ia telah pakai lebihan, pakaiannya pun ada mewah, sedang di kepalanya, kecuali perhiasan, bunga pun tak ketinggalan. Cuma dua kakinya, yang ikatannya telah dilepas, tidak bisa melar dan pulang asal sebagaimana mestinya. Nona Jie datang demikian itu hari ia berseru kapan ia lihat Nona Jie datang. Ia memburu buat unjuk hormat. Tek Nainai juga memburu pada tetamunya yang istimewa itu. Oh, adikku berkatanya rumah yang kegirangan, aku tak habis pikir, kenapa kemana saja kau pergi, di situ. Tentu-tentu ada urusan. Sudah tiga tahun kita berpisahan, sekarang kau telah datang, apa mau kau ketemu lau Taipo dengan perkaranya yang tak keruan junturungannya. Celaka itu si Taipo. Kau sampaikan seperti tak dikasih turun dari kuda untuk beristirahat, kau segera saja ditarik diseret untuk bantui ia tangkap penjahat. Dan sekarang justru di akhir tahun, selagi orang repot sibuk. Sudah, adikku, sebentar malam kau jangan pergi pula. Biarkan penjahat injak rumahnya hingga ambruk, kau jangan pedulikan lagi. Mari kita sama-sama dengan gembira lewatkan tahun baru di sini. Si Ulian tertawa melihat kelakuannya nyonya rumah itu. Urusan akan segera beres, ia beritahukan. Ia pergi ke pembaringan dan duduk di situ. Paling juga sebentar malam, untuk penghabisan kali, aku pergi ke rumahnya lau Taipo. Istrinya ada satu nyonya muda yang manis budi. Tanda petik. Memang, aku pun dengar orang bilang nyonya lau tak ada celaannya, teknai-nai kata. Ia sebenarnya ada gadisnya seorang berpangkat dan bukan sewajarnya ia mau menjadi nona tukang dangsu. Yang beruntung adalah lau Taipo, ia dapatkan istri secara demikian gampang. Tanda petik. Penglihatanku lau Taipo juga bukannya seorang buruk, si Ulian kata. Buruk memang tidak, hanya ia ada menyebalkan, kata teknai-nai, ia nampaknya tak kenal perilaku sopan santun. Ketika keponakanmu dan istrinya yakini silat, ia berani datang dan menonton, dengan berani memuji-muji bagus juga. Satu kali ia pun berhimpasan dengan Giyok Sam Shochia, ia ada begitu berani hingga ia tidak mau menyingkir, hal mana membuat aku jadi malu hati. Beda dengan Li Bo Pek, yang sopan dan halus perilakunya, sedang ia ada bersahabat sangat rapat dengan Tek Ngokomo. Taipo tak punya hubungan persahabaran dengan kita, melulu sebab ia ada saudara misan dari Yoki Antong, ia jadi suka datang kemari. Sebenarnya, Yoki Antong sendiri tak terlalu suka padanya. Begitulah biasanya kebanyakan orang kaum Kango, kata Si Ulian sambil tertawa. Ia mengerti yang Nyonyetek ini tak setujui Taipo yang bengal dan berani itu. Syukur aku tak jadi orang Kango, kata Nyonyetek. Aku pun girang melihat kau, adikku, meski terus-terusan beberapa tahun telah merantau, kau tetap ada satu gadis suci murni, tidak ketularan kere-kere di luaran. Tanda petik. Li Hang yang berdiri di belakang mertua perempuannya tidak berani campur bicara. Aku ingin lihat Giyok Yau Liyong, atau bertemu dengannya, kemudian Si Ulian nyatakan. Buat ketemui ia, ada gampang sekali, Tek Nainai kata. Kalau aku perintahkan Si Ulian mengundang, ia akan datang dengan segera. Apakah benar Si Ulian tanya? Nyonya Si Yau Hang tertawa. Buat mengundang lain orang, belum tentu, ia menyahut, tetapi kalau nona Giyok, aku tentu bisa undang dia datang. Pada dua hari yang berselang, aku lihat ia di rumahnya K.H.U.T.A. Nainai. Kita telah kenal baik satu pada lain. Hanya selama beberapa hari ini, aku tahu ia sedang tak bergembira, karena ada dua sebab yang mengganggu ketenteraman pikirannya. Pertama-tama gangguannya lau Taipo yang menyangka di dalam gedungnya ada dikeram orang jahat, entah rase apa. Dalam hal ini ayahnya, ia lagi Yok Taijin, ada sangat tidak puas. Sampaikan pembesar itu kata hendak Satrukan Taipo, hanya ia belum sampai berbuat demikian, Kesatu karena Taipo bukan tandingannya dalam hal derajat, dan kedua ia masih memandang pada Tiat Siau Puelek, karena Taipo jadi kausu di Puelek Hu. Sebaliknya bila tidak diladeni, ia terus mendongkol. Ini sebabnya, Giyok Taijin jadi berduka, hingga puterinya turut tak senang juga. Sebab kedua ada mengenal diri Nona Giyok sendiri, yaitu perihal jodohnya. Ia hendak dinikahkan pada Satuhan Lim Jelek, sedangnya ada elok dan pintar. Maka juga di rumahnya Kha Uto Anainai, aku lihat ia menangis, rupanya ia sangat berduka karena urusan jodoh atau nasib peruntungannya. Tanda petik. Aku tak pedulikan itu urusan semua, kata Siulian sambil bersenyum. Sekarang tolong ngosok undang ia, agar ia datang dengan lekas. Tek To Anainai berpikir karena ini besakan. Ada sukar mengundang ia tak dengan alasan, ia nyatakan. Nah, begini saja, aku akan adakan satu meja perjamuan, Aku nanti undang ia dan Kha Uto Anainai, kapan mereka datang, kau yang nanti temani mereka. Kita nanti bersantap malam sama-sama. Sekarang tengah hari kita belum dahar, bagaimana kita bisa tunggu sampai waktunya bersantap malam? Tanya Siulian, sambil berpikir. Bukan, bukannya begitu. Itu hanya ada alasan, tetapi kita minta mereka datang lebih siang. Aku pikir akan memberitahu bahwa kau ada di sini agar mereka datang dengan lekas. Kha Uto Anainai sendiri memang ingin sekali bertemu dengan kau. Giyok Sam Shochia belum kenal kau, tetapi namamu ia pernah dengar, malah satu kali pernah tanya aku kapan akan datangnya pula kau kemari. Lebih baik tidak sebut dulu namaku, Siulian mencegah. Nanti, sesudah ia datang, baru ngosok ajar kita kenal satu pada lain. Tek Nainai tertawa. Tentu kau kuatir ia ketahui yang kau telah bantu Lautai Po. Ia berkata, Baiklah, aku tidak sebut namamu. Sekarang juga aku kirim orang untuk undang ia. Ia lantas minta tolong Nona mantunya pergi keluar. Buat perintah Buddha pergi. Beritahukan Siul Jai buat ia undang Nona dan Nyonya itu. Nyonya Tek dan Mantu lantas undurkan diri buat salin pakaian, untuk menyambut tetamu. Siulian pun tukar pakaian serbah hijau, sepatunya sulaman. Rambutnya ia bikinkan kuncir baru dan dipakaikan sedikit minyak. Ia pakai pupur tipis-tipis dan yan cie juga. Kapan sebentar kemudian Tek Nainai kembali dan lihat dandanannya Siulian, ia tertawa. Dengan berdandan begini, nampaknya kau ada terlebih manis daripada Gio Kyao Liong katanyonya rumah sambil tertawa. Itu waktu Buddha muncul mengundang bersantap di ruangan dalam. Selagi mereka bersantap, Siul Jai muncul di jendela luar akan sampaikan laporannya, K.H.U. Toa Nainai hendak pulang ke rumah orang tuanya, ia tidak bisa datang. Buat undangan itu ia mengaturkan terima kasih. Gio Ksem Sio Chia pasti akan datang sebentar jam 4. Begitu waktu baru mau datang, siapa bisa tunggui ia kata Siulian. Jika demikian, lebih baik kita undang ia bersantap tengah hari. Tek Nainai bersenyum, ia hiburkan tetamunya ini. Mereka bersantap sambil bercakap-cakap. Secara begini sang tempo dilewatkan hampir tak terasa. Benar di waktu lohor, Siul Jai datang dengan wartagiok Sam Sio Chia datang. Tidak ayah lagi Tek Nainai berbangkit dan pergi keluar untuk menyambut. Li Hang Sam Perikaca akan bereskan pakaiannya, kemudian ia susul mertuanya akan turut sambut puterinya teotok. Siulian juga berbangkit. Ia tidak usah menunggu lama lantas ia dengar suara bicara tercampur tertawa di sebelah luar, maka lekas-lekas ia pergi ke jendela, akan melongo keluar. Bab Ife, nyonya rumah dan mantu telah pimpin masuk satu nona umur 7 atau 18 tahun, tubuh siapa ada jangkung dan langsing tetapi tidak lemah sebagaimana yang ia tadinya sangka. Nona itu ada pakai mantel tetapi dari situ ada tertampak sedikit rambutnya yang dikepang, di manapun ada namcap burung-burungan hang dari benang wal merah dadu yang indah. Pupur dan yang cienya terang ada dari bahan yang mahal, sebagaimana dapat dilihat dari warnanya yang campurannya tepat sekali, halus dan hidup. Nona itu benar-benar ada alok sekali dan toapan, suaranya tedas dan halus tetapi tidak nyaring. Sebagaimana nyonya rumah minta ia jalan lebih dahulu tetapi ia menampik. Kau datang ke rumah kita, care bagaimana kita bisa jalan di muka kata tek nai nai yang memaksa. Silahkan siau nai nai yang jalan lebih dahulu kata sam syo cia yang tetap menampik. Tapi lihang mundur. Gio kiao liong ada diiring oleh tiga budak, yang ketiga malah dan dan lebih mentereng daripada yo lihang. Mereka ini tertawa melihat orang saling merendahkan diri. Tek tai tai, harap kau tidak terlalu saja kata mereka itu. Sampai di situ, si ulian bertindak ke pertengahan dalam, tetapi ia tidak masuk terus, ia berdiri di belakang tirai, hingga ia masih bisa dengar tek nai nai undang giyok yau liong masuk dan duduk di tiga itu di mana mereka terus bicara sambil menghadapi teh wangi. Aku sebenarnya niat tengok ngoso, tetapi karena kuatir ngoso lagi repot, aku batalkan niatanku itu. Lagipun kedatanganku saja tentu si ulian nai nai jadi repot. Tanda petik. Ah, tidak, sahut lihang, yang merendah. Sebenarnya aku tidak undang sam syo cia saja, juga kah hu. Toa nai nai, tek nai nai kemudian memberitahu, sayang ia mau pulang ke rumah orang tuanya hingga ia menampik dengan terpaksa. Sekarang ini ada hari-hari dari akhir tahun, aku percaya Sam syo cia sedang repot, seharusnya aku menunggu sampai habis tahun baru, tetapi kebetulan aku telah kedatangan satu tetamu, aku tidak bisa menanti lagi. Tetamu itu, yang sudah datang sejak dua hari adalah seorang yang kenamaan yang syo cia pernah menanyakan dan ingin bertemu dengan ia-nya. Ia sekarang ada di sini, ia juga ingin ketemui syo cia. Siapa ia itu tanya Gio Kiao Leong, yang unjuk rumen tak ingat. Ia menanya sambil tertawa. Ah, tetamu sudah datang, ia belum juga muncul kata tek nai nai, yang seperti tidak ladeni tetamunya. Mantuku, pergilah kau undang tetamu kita itu. Kemudian ia teruskan pada tetamunya, dengan perlahan, ia ada nona jie si ulian. Ia datang belum lama tapi lagi dua hari ia hendak pergi pula. Ini hari kita telah berdaya menahan ia di sini, karena aku ingin ia bersilap dengan sepasang pedang untuk syo cia saksikan. Sementara itu Li Hong, sambil tertawa telah bertindak ke dalam. Gio Kiao Leong sudah datang, mertuaku minta kau ketemui ia, ia kata, seperti berbisik, karena nona itu masih berdiri di tempatnya sembunyi. Si ulian bersenyum, ia bertindak keluar. Ketika itu Gio Kiao Leong telah berbangkit dan menoleh, kapan ia lihat romannya si ulian, dengan tak merasa wajahnya sedikit berubah seperti orang kaget, hanya ini untuk sejenak saja, atau ia telah kembali tenang seperti biasa. Tek nai nai segera datang sama tengah. Inilah Gio Ksem Siu Chia, ia perkenalkan sambil tertawa. Inilah Gio Ksem Siu Chia, guru dalam keluarga kita. Kebetulan sekali bagi kau berdua, yang satu ada gemar ilmu silat, yang lain gemar menyaksikan pertunjukannya. Si ulian bersenyum dan mangguk pada itu nona agung, tetapi matanya dengan tajam ada ditujukan pada mukanya orang. Kiao Leong juga mangguk sambil perlihatkan tertawa yang tak sewajarnya, tetapi ia pun mengawasi. Setelah itu, Kiao Leong tiba-tiba tertawa. Aku merasa bahwa aku seperti kenal Njie Jie ini ia berkata. Aku juga seperti kenal kau Siulian pun berkata, sembari bersenyum. Rupanya seperti tadi malam kita bertemu satu pada lain. Tanda petik. Terang kau telah saling bertemu dalam impian Tek Nai-Nai berkata sambil tertawa. Hayo, silahkan duduk, silahkan duduk. Li Hang sudah lantas datang dengan cangkir-cangkir teh. Sudah lama aku telah dengar tentang kau dari Tek Ngo So, kemudian Gio Kiao Leong berkata pula. Menurut Ngo So kau ada punya kepandayan tinggi, Njie. Jikalau dibandingkan denganmu, kepandayanku ada kalah jauh, sahut Siulian. Aku melainkan bisa loncat naik ke atas wuungan tetapi tidak mampu lompat nyeplos di jendela. Tanda petik. Wajahnya Kiao Leong kembali berubah, tetapi ia nampaknya tak mengerti. Apakah Njie datang untuk lewatkan tahun baru bersama Tek Ngo So di sini? Kiao Leong tanya, senyumannya tak ketinggalan. Tetapi Siulian geleng kepala. Tidak, ia menyahut, aku datang ke Pak Hia ini untuk belanja sedikit barang umpama sutra hijau untuk pelangi kepala dan sapu tangan, begitu juga dua lembar kulit raseh. Tanda petik. Kebetulan sekali, kabarnya tahun ini kulit raseh harganya murah sahut si nona puteri teotok. Meskipun demikian mesti dibedakan raseh besar dengan raseh kecil. Raseh besar tak berharga dan raseh kecil sukar didapatinya. Tanda petik. Kiao Leong tertawa, sambil tunduk ia hirup air tehnya. Hatinya Tek Nainai tidak tenteram, karena ucapan. Ucapannya Jie Siulian. Dasar nona kangung, ia berpikir, terhadap orang baru, ia tak tahu bagaimana harus bicara. Tanda petik. Maka kembali ia maju di tengah, akan dengan ucapannya kesampingkan pembicaraan kedua orang itu. Budaknya Kiao Leong yang memegang mantel awasi Siulian, setelah mana, ia mundur ke pinggiran. Li Hang pandang nona Jie, ia pun agaknya tak tenang hatinya. Hari ini nona Jie kenapakah ia pun berpikir. Justru selama ini orang sedang ramai membicarakan perkara pegan Holiye, kenapa ia datang-datang omong tentang raseh. Apakah ia bukannya sedang menyindir? Gio Kiao Leong pandang Siulian sebentar, ia lalu menoleh pada Tek Nainai. Urusan yang mengenai rumah tangga kita masih belum selesai, ia kata. Di luaran cerita burung tersiar tambah hari tambah meluas, hingga ayahku masgul dan berniat meletakkan jabatan. Ibuku juga berduka setiap hari. Ini sebabnya kenapa tadi begitu datang orang suruhan ngoso yang mengundang aku, aku datang dengan segera. Aku sendiri tak gembira. Tanda petik. Dengan mendadak, air mukanya si nona ini menjadi lesu atau masgul. Tek Nainai mendapat jalan karena nona Jie mulai dengan urusan di rumahnya itu. Bukankah semua bujang di sana ada orang-orang lama? Ia tanya sambil kerutkan alis. Kiao Leong duduk dengan dua tangan di atas lututnya, kepalanya tunduk. Ia pakai kiepau hijau terang. Dengan kepala ditunduki, mutiara yang tergantung di pacoknya burung-burungan hang di kepalanya jadi bergoyang-goyang. Meskipun mereka semua ada orang-orang lama, ia menyahut, dengan suara berduka, toh ada sukar untuk diketahui di antaranya ada orang jahat atau tidak. Ayah anggap bahwa cerita di luaran tak boleh dipercaya, Di sebelah itu ia perlu melakukan pembersihan di dalam rumahnya untuk singkirkan segala kecurigaan. Sekarang ini ayah pikir akan berhentikan semua orang lama, akan tukar dengan yang baru, setelah itu, ia hendak meletakkan jabatan. Tetapi beberapa sanak dan kenalan tak setujui putusan itu, mereka membujuki agar ayah jangan bertindak getas sedemikian. Mereka beranggapan kenapa buat tuduhan yang tak berdasar ayah mesti undurkan diri, hingga ayah jadi seperti mensiasiakan budi pemerintah. Di sebelah itu juga ada beberapa bujang dari siapa ibuku tak bisa berpisah. Oleh karena ini, sampai sekarang masih belum didapat pemecahan tindakan apa yang kita akan ambil, aku duga sebelum tahun baru penyelesaian tak bisa diharapkan dapat kejadian. Aku sendiri berdiam di lain kamar, aku biasanya tak terlalu pedulikan urusan rumah tangga, tetapi kapan aku lihat semua orang ada berduka, aku turut menjadi tak gembira. Dalam satu malam, aku sadar beberapa kali. Coba pikir, ngoso, siapa bisa merasa berlegah hati. Teknai-nai manggut-manggut, ia pun tampaknya jadi tak bergembira. Ya, itu adalah urusan yang tak dapat diduga-duga ia nyatakan. Sepotong batu kecil bisa bikin orang kesandung dan keserimpet. Kelihatan adalah ayahmu yang terlalu baik budi, Sam Shochya. Mana ia boleh tak ambil tindakan? Sebenarnya, kalau terang ada orang dalam yang buruk, orang itu mesti diusir dengan segera. Dan kalau ada orang luar yang main gila dengan siarkan cerita dusta, ia mesti lantas dibekuk. Ia lalu menoleh pada siulian, adik Jiet, kau pun harus jangan percaya lau taipo di satu pihak. Kau lihat sendiri, bagaimana itu kawanan orang luntang lantung membuat rumahnya orang jadi tak aman dan kusut. Kau ada satu lihiap, kau biasa membela perkara yang tak adil, maka baiklah kau bunuh saja lau taipo. Sebelum siulian menyahut, Kiao Leong Semelari tertawa mendahului berkata, Taipo tak dapat disesalkan demikian katanya. Jika ia tak dapat tunjangan dari seorang yang berpengaruh, tak nanti ia berani berlaku demikian. Lain dari itu, bujang dan budak kita memang ada terlalu banyak, hingga sukar akan memastikan diantaranya tak ada yang calang. Peribahasa pun bilang, tanpa angin, rumput tak bergoyang-goyang. Kenapa taipo tidak keluarkan cerita burung mengenai keluarga lain, hanya justru keluarga kita? Maka, tanda petik, itulah sebab ayahmu ada terlalu jujur, tek nai-nai menyambung. Rupanya ayahmu telah lakukan sesuatu yang membuat itu kawanan luntang lantung jadi tidak senang hati dan mendendam. Laut taipo itu ada semacam kepala buaya darat dan ia justru andalkan pengaruhnya tiat siapu elek. Tanda petik, kiaweliung menghela nafas, dengan perlahan, ia menoleh pada nona kita. Coba aku ada seperti enciyejie, ia berkata. Aku boleh tak usah mengerti silat, asal aku bisa keluar dengan merdeka, sudah cukup. Tanda petik, Kau ada satu cian kim tseo cia, kata tek nai-nai, jangankan pergi keluar, melangkah setindak dari kamar saja, kau mesti ada budak dan bujang tua yang petayang. Beda dengan aku punya adik jie ini. Ia ada dari keluarga piawusu, sejak masih kecil ia sudah ikut-ikutan orang tuanya merantau di dunia kangou. Oleh karenanya aku jadi kagumi enciyejie kiaweliung bilang. Enciye, beruntung sekarang kita bisa bertemu, maka selanjutnya aku minta kau pandang aku sebagai adik saja, jangan sebagai orang luar. Tanda petik. Mendengar demikian, lihang pandang kiaweliung terus pada gurunya. Buat sesaat siulian tertegun. Ia bersangsi karena ucapan dan sikap orang. Apa benar kiaweliung ada gadis tulen, gadis pingitan yang selalu keram diri di dalam kamar, hingga tak ketahui urusan apa juga di luaran? Nona ini ada lemah lembut, suaranya halus dan mendatangkan rasa kasihan. Apakah aku tak bicara terlalu keras demikian? Ia pikir lebih jauh. Toh, dengan memandang yang tubuh dan dedak badan, Nona ini mirip benar dengan lawannya yang bersenjata pedang mustika tadi malam, sedang kakinya ada kaki besar, kaki sewajarnya. Sekarang Nona ini memakai sepatu sulam yang indah, jikalau itu ditukar dengan sepatu lelaki, apakah bedanya? Siulian lantas perhatikan lengannya orang. Ia melihat sepasang gelang emas yang indah, dengan cincin-cincin yang mahal di jari-jari tangan. Pun di lengannya ada gelang kumala polos. Hanya tangan itu ada putih dan halus, tak mirip dengan tangan yang biasa mainkan pedang. Ketika itu Kiao Leong awasi Siulian di hadapannya. Aku bukannya orang yang biasa omong Sungkan. Sungkan, kata Siulian sambil tertawa. Mendengar kau, Siocia, urusan di rumahmu itu bukanlah urusan biasa saja. Aku telah hidup 4 atau 5 tahun di dalam kalangan kangong, kejadian apa juga aku pernah hadapi, apapula perkara kejahatan seperti pencurian. Di dalam hal demikian, untuk menyingkir dari tangannya polisi atau pembesar negeri, si penjahat suka sembunyikan diri, dengan tukar si atau nama. Atau menyamar dari lelaki menjadi perempuan dan bekerja sebagai bujang. Bila terjadi demikian, bujang atau perempuan tetiron itu suka ganggu anak darah orang, dengan tempel atau pengaruhi anak darah itu, tidak peduli lelaki atau perempuan, ia biasa menekan atau memeras dengan melie cacat atau kelemahan orang. Dalam hal demikian, kendati terang ia bersalah, pihak majikannya tidak bisa cekal padanya untuk diserahkan pada yang berkuasa. Tentang kejadian semacam itu aku pernah dengar, Kyao Leong kata, sambil manggut. Akan tetapi di dalam gedungku itu tak akan terjadi. Di rumahku cuma ada ayah dan ibu serta aku bertiga. Kanda dan Enso ku berada di tempat jabatannya. Keluarga Syo Chia berjumlah kecil, sebaliknya hamba-hamba ada banyak, itulah bisa terjadi yang penilikan ada kurang, Syulian kata, penglihatanku melainkan Syo Chia saja yang harus pikirkan daya, ialah untuk cari tahu jelas asal-usulnya sekalian bujang lelaki atau perempuan untuk mencegah dan melenyapkan syakwa sangka di luaran itu. Aku khawatir, apabila sampai terjadi lain peristiwa pula, umpama kata ayah Syo Chia meletakkan jabatan, itu sudah kaset, sudah tak ada fakadahnya lagi. Diri sendiri ada menjadi kiyubun teetok, tetapi di dalam rumahnya ada mengeram penjahat, itu adalah dosa yang tak kecil. Apabila itu terjadi, Syo Chia, kau sendiri tak akan luput dari noda putau. Giyok Yau Liyong tercengang akan dengar pengutaraan itu. Teknai-nai menghela nafas, ia setuju akan pengutaraan nonajia itu. Andai kata kau yang menjadi Giyok Sam Syo Chia, kau tentu bisa bekerja dengan gampang, katanya rumah itu, dengan ancaman golok kau bisa paksa sesuatu bujang memberikan keterangannya. Tidak demikian dengan Sam Syo Chia. Buat Syo Chia, jumlah bujangnya saja ia tak tahu ada berapa. Laginya, di mana ada satu Syo Chia memeriksa bujang-bujang apalagi bujang-bujang lelaki. Giyok Yau Liyong menghela nafas. Coba kedua engkoku ada di rumah, semua tentu bisa diurus, ia kata dengan penyesalannya. Tidak usah sampai semua loo ya turun tangan, Teknai-nai bilang, asal saja ada tai-tai atau nai-nai yang pandai bekerja, urusan itu bisa diselesaikan. Satu Syo Chia mirip dengan satu tetamu, maka itu ia mana bisa bekerja? Li Hang isikan semua cangkir. Giyok Yau Liyong, yang nampaknya duka, lantas berbangkit. Teknai-nai bangun dari kursinya diturut oleh Syulian. Satu bujang menambah bahan api di dalam perapian. Nona Giyo bertindak ke meja panjang dari kayu hitam, di atas itu ada dua tokpan dengan bunga suisian yang indah, putih laksana kemala, dan pusunya kuning bagaikan emas, daunnya hijau segar, sedang harumnya menawan hati. Bunga ini indah sekali, kata Nona itu seraya menunjuk. Di kamarku pun ada ditaruhkan dua tokpan dengan bunga demikian, tetapi sehingga kini masih belum mau mekar. Boleh jadi disebabkan kamarnya terlalu dingin, Teknai-nai jawab. Perapian di ruangan ini tidak dipadamkan selama seantara malam. Kiau peliyong manggut, ia awasi itu bunga, dengan pikirannya rupanya bekerja. Teknai-nai dan nyonya mantunya pandang tetamunya yang sangat mereka kagumkan, karena Nona itu ada elok sebagai bunga suisian, pakaiannya menambah kementerengannya. Dalam sikap demikian si Nona ada mirip dengan Nona di dalam gambar. Syulian juga mengawasi, tetapi dengan hati memikir untuk mencoba-coba. Aku mesti dapat kepastian demikian ia pikir, setelah mana ia lantas unjuk sikap lain. Bunga sebagai ini aku belum pernah lihat ia kata sembari tertawa. Ngoso adalah satu penanam bunga yang pandai. Ia bertindak ke jurusan Kiau Leong, sampai sejarah dua tindak, di waktu mana ia lalu tempelkan tubuhnya. Adik Giok, bajumu ini ada dari bahan apa? Ia tanya sambil tertawa. Coba aku lihat. Sembari kata begitu, Syulian ulur tangannya, dengan sikap hendak merabah baju, tetapi dengan tiba-tiba tangannya menjurus ke dada orang, untuk ditotok. Belum ujung jari mengenai baju atau Kiau Leong cepat luar biasa sudah bekap tangannya itu, benar wajahnya berubah sedikit. Toh ia bisa tertawa. Eh, Njie Jie, kenapa tanganmu begini dingin? Niat tanya. Sebelumnya menyahuti, Syulian sudah tarik pulang tangannya dan balik menyekal lengannya orang, gerakannya mirip dengan gencatannya dua batang golok. Kalau gencatan ini mengenai tangan orang biasa yang tak mengerti silat, orang itu mestinya sudah menjerit kesakitan, tetapi tidak demikian dengan Nona Giyok, wajahnya dan sikapnya biasa saja, malah tenang. Njie, jangan main-main, ia kata sembari bersenyum. Tanganmu dingin, aku takut. Tanda petik. Dengan bersenyum bikinan, Syulian tarik pulang tangannya. Kiau Leong segera minggir sedikit jauh dari Syulian. Aku tahu sudah, kata Syulian seorang diri sambil. Matanya mengawasi bunga Suisian. Teknainai heran dan tertegun. Kau tahu apa, adikku iap tanya. Orang tak dapat dustakan aku, sahut Syulian. Orang mestis yang siang ngomong terus terang. Tanda petik. Perkara apakah itu yang kau dapat tahu? Teknainai tegaskan dengan masih gelap akan maksud kata-kata itu. Aku tahu yang kau telah gunai hawa api akan bikin hangat bunga Suisian ini, akhirnya Syulian jawab. Dengan hawa itu kau bikin bunga ini jadi seindah ini. Tanda petik. Teknainai lantas tarik tangannya orang, ia tertawa. Cukup, adikku, cukup, janganlah kau bikin dirimu. Seperti baru datang dari pedusunan ia kata. Mustahil bunga Suisian mesti dihangati. Syulian tertawa. Itu waktu Giyok Yau Leong sudah kembali ke kursinya, ia minum tehnya. Tangan bajunya yang panjang ia kasih turun, hingga kedua tangannya jadi ketutupan. Li Hang pandang nona Giyok dan gurunya, melihat mereka, ia jadi heran sendirinya. Toh ia tidak kata apa-apa. Teknainai kelihatannya tak gembira sebagai semula, tetapi dengan tetap manis ia layani Giyok Yau Leong, sampai datang waktunya ia perintah siapkan barang hidangan untuk bersantap sore. Maka bujang-bujang lantas repot mengatur meja, menyediakan barang makanan. Mari duduk, kemudian Teknainai undang kedua tetamunya. Giyok Yau Leong diminta duduk di kursi pertama, Siulian kedua, ia yang ketiga. Li Hang diminta duduk sama-sama tetapi ia menolak. Mari duduk, Siow Nainai, kata Giyok Leong. Tidak. Apa, kita ada di antara orang sendiri, jangan pakai banyak. Adat peradatan. Silahkan duduk. Kau duduklah, Teknainai mengasih izin. Li Hang mengucap terima kasih, ia lalu duduk di kursi paling bawah. Duduk di sampingnya Giyok Yau Leong, Siulian mesti mencium bau harum dari pakaiannya putri teotok itu. Ia taruh kedua tangannya di atas meja, tetapi dengan kakinya diam-diam ia bentur betisnya Giyok Leong. Giyok Leong diam saja atas itu perlakuan, hanya secawan arak ia bawa ke depannya si Nona. Enciye, minumlah, ia mempersilahkan. Dengan memakai tenaga, Siulian sekalian tarik tangannya atas mana Nona Giyok kerutkan alis akan tetapi tidak kata apa-apa. Sembari tertawa, Nona Giyok lantas minum tehnya. Ia lantas mulai mau bicara, dengan gembira, dan Giyok Leong layani ia dengan girang, dengan sikapnya sebagai sahabat lama. Kapan sebentar lilin-lilin mulai dipasang, cahayanya api menyenarik Giyok Leong, bikin tampangnya si Nona jadi semakin mentreng bagaikan Dewi saja. Orang tidak duduk terlalu lama di medan pesta. Setelah semua sudah bersihkan mulut, mereka kembali bercakap-cakap pula. Di saat kentongan berbunyi sebagai tanda jam 1, Giyok Leong berbangkit untuk pamit tanda rinyonya rumah, teknai-nai hendak mencegah, tapi Nona itu berkata, maaf, aku perlu pulang, di rumah kebetulan ada urusan, ada kurang baik bila aku pulang terlambat. Teknai-nai tidak mau memaksa. Enciye, Kemudian Giyok Leong kata pada Siulian, lagi dua hari aku akan sambut kau di rumahku untuk kita sama-sama rayakan tahun baru. Terima kasih, sahut Siulian sambil bersenyum. Beberapa bujang lantas membuka jalan sambil membawa lentera. Giyok Leong bertindak dengan diiringi oleh budak-budaknya, mantelnya yang besar ia telah pakai menyelubungi dirinya. Siulian mengantarkan sampai di pintu angin lalu undurkan diri akan terus kembali ke kamarnya. Di sini ia lantas tertawa seorang diri. Tidak antara lama, Teknai-nai pun kembali sehabis mengantar tetamunya, ia kasih lihat Ruman menyesalkan tetapi sembari bersenyum. Adikku, kau kenapa ini hari ia tanya? Kenapa terhadap Nona Giyok Yau Leong kau tak berlaku sejie sedikit juga? Syukur ia tak punya sikap dari satu Nona Agung yang jumawa. Siulian tidak gusar bahwa ia disesalkan, ia malah tertawa. Aku ada seorang hutan, ia menyahut, dan itu aku tak bisa bicara secara halus dengan Nona dari kalangan atas. Syukur ia pun mau bicara denganku, coba ia ada orang lain, siapa kesudian ladeni padanya? Adikku, aku minta pertolonganmu, kemudian kata Teknai-nai dengan sungguh-sungguh. Harap kau memandang aku, janganlah kau bantu lebih jauh pada laut Taipo akan menghinakan lain orang. Apabila ada terjadi suatu apa, Ngokomu dan aku sungguh akan jadi malu sekali. Tanda petik. Ngoso boleh tetapkan hati, Syulian menghibur. Jikalau aku bekerja, aku tentu akan menjaga dan akan memandang ke sana dan kemari, supaya semua pihak tak mendapat malu, terutama aku tak akan terbitkan gara-gara bagi Ngoko dan kau sendiri. Sebentar aku hendak pergi pula. Kepada laut Taipo, besok urusan akan jadi beres, supaya aku bisa lantas berangkat pergi. Teknai-nai terperanjat. Kenapa kau tidak sebagaimana dulu ia tanya? Kau seperti telah berubah adat, adikku? Syulian tidak jawab itu enso, hanya ia memandang lihang dan tertawa. Tapi nonah yo jadi tercengang karena tak bisa badai maksudnya Syulian. Syulian minum teh, sampai dua cangkir, setelah itu, ia lalu salin pakaian dengan baju dan celana hijau, dengan sepatu hijau juga, kemudian ia lari keluar akan kasih titah siapkan kodanya. Kemudian ia kembali ke dalam akan pakai mantelnya. Orang-orang kaum Kango paling suka rubah adat, kata Teknai-nai dengan menghela nafas. Jikalau aku ada seorang lelaki, pasti aku tak mau nikah orang perempuan semacam kau. Tanda petik. Syulian tertawakan nyonya rumah itu. Apabila kau menikah pada orang seperti Giyok Yau Liyong, kau pun akan gagal ia bilang sambil tertawa terus. Lantas saja ia bertindak keluar. Ketika ia sampai di kamar tulis, di mana cahaya api ada terang menggenklang, ia dengar suaranya si Yau Hang sedang membaca syair seperti bernyanyi. Ia terus pergi ke belakang, ke istal, di mana sudah siap kodanya yang berwarna daud. Ia tuntun kuda itu sampai keluar pekarangan, di sini ia loncat naik atas kodanya yang ia lantas kasih lari congklang. Di atas langit, sejumlah bintang pancarkan cahayanya yang berkelap-kelik. Dari sebelah depan, angin dingin ada menyambar keras. Di jalan besar ada kedapatan beberapa kereta sedang berlalu lintas. Di tepi jalan ada orang-orang. Ronde atau tukang pukul kentongan yang berdiri mirip dengan setan atau roh-roh. Si Ulian kasih kudanya lari di jalan-jalan besar, berketoprakannya kaki kuda terdengar nyata. Jalanan memang ada jalanan yang teralas batu. Tidak terlalu lama ia sudah sampai di Hoawan, Taiwan, rumah di mana Laut Taipo ada menumpang tinggal pada teklok. Di dekat pintu, ia samperkan tembok, ia berdiri di atas kudanya itu akan melongok ke dalam. Di ruangan utara ada terlihat cahaya api. Adik Choa, buka pintu ia lalu memanggil. Tak ada suara penyahutan akan tetapi siang Moai keluar. bersama suaminya, hingga mereka lihat separuh tubuhnya si Nona di antara tembok pekarangan. Lekas buka pintu kata Si Ulian sambil tertawa. Siang Moai lari ke pintu dan membukainya, ia lihat Si Ulian datang dengan tunggang kuda. Jie Toa Chie, apakah kuda ini kau punya? Ia tanya dengan kegirangan. Si Ulian mangut seraya terus loncat turun dari kudanya. Aku tidak gembira berjalan, maka aku tunggang kuda ia menyaut. Apakah kau bisa tunggang kuda? Bisa, tetapi tidak pandai siang Moai jawab. Aku pun tidak bisa kasih pertunjukan dangsu di atas kuda. Tanda petik. Tetapi ia hampirkan kudanya Si Ulian dengan niatan akan coba menaikinya. Taipo yang bisa duga hati orang, segera mencegah. Undanglah Toa Chie masuk kata ini suami. Dengan terpaksa Siang Moai mesti batalkan niatannya. Ia ajak tetamunya masuk. Taipo sambuti kudanya si Nona, setelah tutup pintu, lantas ia tuntun kuda itu terus ke dalam. Tadi di rumahnya Tek Ngo ya aku telah bertemu satu sahabat Kang Ngo, kata Si Ulian sembelari tertawa pada Siang Moai. Berbareng aku pun telah dapatkan sedikit keterangan tentang urusan kita. Sebentar aku hendak pergi, aku harap yang aku bisa dapatkan pulang pedang mustika itu. Pegan Holia telah binasa, urusan bisa dibilang sudah selesai, kita tak usah menarik panjang lagi. Siang Moai kelihatan penasaran. Tetapi yang dengan Piau binasakan ayahku adalah si Rase kecil ia kata dengan sengit. Sebelum aku bisa bekuk ia itu, bagaimana aku bisa merasa puas? Pertempuran itu malam dilakukan dalam gelap petang, mana dapat dipastikan siapa yang telah gunakan Piau kata Si Ulian. Gara-garanya adalah Pegan Holie, sekarang ia sudah binasa, urusan boleh dianggap sudah beres. Kenapa kau tak bisa memberi ampun? Itu waktu Taipo bertindak masuk, dengan suara perlahan-lahan ia terus berkata, K.H.O. Sunio yang tadi malam binasa di gedungnya Giyok Teotok benar-benar ada Pegan Holie. Giyok Cengtong sendiri sudah ketahui hal itu, ia tadi tidak datang ke kantor untuk bekerja, katanya ia dapat sakit, penyakit lamanya komat, hingga ia mesti berdiam di rumah untuk beristirahat. Di luaran ada tersiar kabar yang Giyok Cengtong hendak meletakkan jabatan. Kemudian bertiga mereka bicarakan lain-lain hal, sampai kira-kira jam 2, Si Ulian berbangkit dan rapikan pakaiannya. Goloknya yang tinggal sebelah, ia selipkan di belakangnya, lalu ia pakai mantelnya. Coba bukakan aku pintu, ia kata pada siang Moai. Sebentar lewat jam 3 aku akan kembali, pesan Si Ulian selagi ia keluar di pintu pekarangan, kemudian ia langsung menuju ke arah utara, dari situ menuruti tembok ia ambil jurusan barat. Langit ada gelap, di tengah jalan ia tak lihat siapa juga. Ia perhatikan jalanan yang kemarin ia ambil waktu mengejar Pegan Holie, karena ini, ia mesti ambil tempo lebih lama dari sebagaimana mestinya. Benar pada jam 3, ia sampai di depan gedung Giyok Teotok. Pintu pekarangan tidak ada yang jaga. Si Ulian buka mantelnya, lalu ia loncat naik ke atas tembok terus ke atas genteng. Dengan jalan di genteng, ia menuju ke taman di mana kemarin ini ia tempur Pegan Holie dan muridnya. Di gunung-gunungan batu ada digantung dua lentera, di situ pun ada beberapa orang jalan mondar mandir. Ia tidak guberis orang-orang itu, ia ambil jalan lain melalui beberapa undakan gedung, hingga ia dapat cari jendela dari mana kemarin. Lawannya noblos masuk. Di sini ia merayap ke payon di betulan jendela akan melongo ke bawah. Dari dalam kamar ada keluar cahaya api, Si Ulian heran melihat itu. Kenapa sampai begini waktu Giyok Yau Liyong masih belum tidur? Ia berpikir. Ia lantas taruh mantelnya di atas genteng, ia jamret payon, tubuhnya dikasih turun dengan hati-hati. Ia berdiri di muka jendela sekali, ia mengintip ke dalam. Tirai cita ada menghalangi ia memandang ke sebelah dalam, dari itu dari sakunya ia keluarkan gunting kecil buat dipakai membuat lubang di tirai itu. Sekarang ia bisa melihat ke dalam dengan nyata. Kamar itu ada terang tetapi tidak ada orangnya. Di atas meja ada sehelai kertas, dengan matanya yang jeli, Si Ulian bisa lihat huruf-huruf yang tertulis di atas kertas itu, sebab huruf-huruf itu besar. Ia membaca. Enciye Si Ulian. Aku menduga pasti kau akan datang malam ini, tetapi aku harap kau jangan terlalu desak aku. Aku telah insyaf akan kekeliruanku, maka selanjutnya aku akan jaga diriku baik-baik. Nona Jiei lantas menghela nafas. Seorang yang pintar ia kata kemudian, sambil bersenyum. Justru itu tertampak bergeraknya kain kelambu, yang berwarna merah, dan dengan tersingkapnya itu segera tertampak separuh badannya Gio Kiao Leong. Ia ada memakai pakaian tidur warna hijau, kuncirnya telah dipecah dua dan meroyot turun di depan dadanya. Sungguh helok Si Ulian kata, dengan perlahan. Si O Chia, silahkan turun dari pembaringan. Kelambu disingkap habis dengan perlahan-lahan, sambil bersenyum Gio Leong turun dari pembaringannya. Ia bawa sikap sebagai juga tak ada terjadi perkara apapun. Ketika ia sampai di depan lampu, di situ ia perlihatkan lengannya, sedang air mukanya kelihatan lesu sebagai orang yang masgul atau menyesal. Itulah masih bagus kata Si Ulian sambil bersenyum. Jikalau aku tak liatkah sangat cantik dan manis, aku tentu telah cekal kau dengan terlebih keras lagi. Sekarang lekas serahkan itu pedang padaku, aku mau lekas pergi lagi. Gio Leong tidak menjawab, ia hanya jemput kertas tadi dan pit, akan menulis pula di atas itu. Ia menulis. Besok malam aku akan antarkan pedang pulang ke tempat asalnya. Aku akan pegang kepercayaanku. Baiklah, kata Si Ulian sambil tertawa. Kau boleh buat main pedang itu lagi satu hari. Baru sekarang Gio Leong menoleh ke jendela dan tertawa. Nah, aku pergi kata Si Ulian, yang terus mundur sedikit akan loncat naik ke atas genteng. Hampir berbareng dengan loncatnya ia, api di dalam kamar pun padam. Ia ambil mantelnya dan loncat turun ke tanah. Di sini ia pakai mantelnya dan terus bertindak pergi sambil bersenyum-senyum. Rupanya ia puas dengan pekerjaannya itu, atau ia anggap Kiau Leong bersikap lucu. Ia jalan kira-kira seratus tindak ketika tiba-tiba ia rasakan punggungnya ada yang tonjok, sampaikan merasa sakit sekali. Ia putar tubuh dengan segera, hingga ia bisa lihat satu bayangan mencelat naik ke atas genteng. Dengan lemparkan mantelnya, Nona J lompat mengejar, tetapi berbareng dengan itu ia dengar suara tertawa cekikikan, terang suaranya orang perempuan. Tak kalah Si Ulian sampai di atas genteng, bayangan itu sebaliknya loncat turun, maka terpaksa ia mengejar terus dengan loncat turun lagi. Oh, Nona penjahat, kau sebenarnya inginkan apa ia menegur. Tapi, dengan sekelebatan saja, bayangan itu lenyap di tempat gelap. Bukan main kagumnya Nona J. Apa maksudnya dengan permainannya ini ia menduga-duga dalam hatinya. Di saat itu ia tak mampu badai pikiran atau maksudnya bayangan itu, ia lagi yok yau leong. Oleh karena ini, Si Ulian jadi khawatirkan keselamatannya Lautai Po dan Coa Siang Moai, dari itu ia lantas lari menuju pulang. Sesampainya di kaki tembok kota, ia menuju ke timur. Ia lari belum jauh, di depannya ia dengar suara larinya kaki kuda mendatangi ke jurusannya. Di depan apakah bukannya Jieto Aciye? Aku datang memapak demikian terdengar suaranya si penunggang kuda. Si Ulian kenalkan Siang Moai. Aku tidak bisa mengaturkan terima kasih untuk kebaikanmu ini ia kata. Kau bukannya hendak menjemput aku, kau justru hendak coba kudaku. Siang Moai telah datang dekat, ia tertawa. Bagaimana, Toa Siye tanya ia. Apakah kau telah dapat kepastian siapa adanya pegan holia itu? Si Ulian njot tubuhnya loncat naik ke atas kuda, hingga mereka jadi menunggang berdua. Sekarang jangan ngobrol dulu, mari kita lekas pulang ia kata. Barangkali di rumahmu ada terjadi peristiwa. Tanda petik. Lantas, dengan tak pedulikan jawaban, Si Ulian kasih kudanya kabur. Dalam cuaca gelap mereka lari sepanjang tembok menuju ke timur, dengan begitu dalam tempo pendek mereka lelah sampai di rumah. Selagi kuda diberhentikan di pinggir tembok, Siang Moai mendahului. Loncat naik ke tembok dan terus loncat turun ke dalam untuk membuka pintu. Taipo muncul dengan cepat, ia tuntun masuk kudanya Si Ulian. Si Ulian paling dahulu bertindak masuk, karena Taipo mesti tamat kuda dan coa Siang Moai mengunci pintu, tetapi lekas juga ia telah disusul oleh suami istri. Apakah tidak terjadi suatu apa di sini seperginya aku? Si Ulian tanya setelah mereka berada di dalam. Tidak, sahut Taipo. Mungkin sebentar lagi akan ada orang yang datang kemari, kata Nona Jie. Siapa dia itu Siang Moai tanya? Si Ulian tertawa. Ia adalah si pencuri pedang, ia memberitahu. Tapi ia bukan penjahat sewajarnya dan juga bukan muridnya Pegan Holie, ia tak tinggal di dalam gedung Teotok. Dari itu, aku tidak berani terlalu desak padanya. Ia pun telah mohon maaf padaku. Ia telah berjanji besok malam ia akan antarkan pedang ke gedung Pua Belek. Laut Taipo tercengang. Apakah pasti ia akan antarkan pedang itu? Ia menegaskan. Ia telah mampu curi pedang itu, miscaya ia pun sanggup mengembalikannya, Si Ulian berikan kepastian. Jikalau aku mati, tadi aku bisa rampas pedang itu dari tangannya, akan tetapi aku tak lakukan ini. Aku tahu ia ada sangat ketarik dengan itu senjata, maka biarlah ini satu malam lagi ia buat main itu. Dengan ini jalan, ia pun jadi mendapat muka terang. Tegasnya, sekarang aku ingin lekas-lekas. Pulang, aku tidak mau berlaku keterlaluan, kalau aku gunakan kekerasan, apabila nanti aku sudah pergi, akibatnya tak baik bagi kau berdua. Sebenarnya, siapa dia tanya Siang Moai dengan duka? Apa Si dan namanya? Apakah pekerjaannya? Kau tidak usah menanya dengan melit, berkata Si Ulian seraya goyangkan tangan. Ia ada seorang aneh berbareng pun menarik hati. Bugainya juga tak ada di sebelah bawah aku. Tadi aku tidak bicara banyak padanya oleh karena di sana kita tidak merdeka. Sebentar ya barangkali akan datang kemari atau pergi ke rumahnya. Tek Ngo ya akan cari aku. Urusan ini, sekarang kau tidak usah terlalu campur tahu. Aku telah wakilkan kau akan mengurus beres. Besok atau lusa aku akan balik ke Kilok, mungkin lain tahun, di bulan kedua atau ketiga aku akan datang pula. Itu waktu aku akan tinggal di Pak Hia ini jauh terlebih lama, supaya aku bisa bergaul rapat dengan ia. Aku harap itu waktu aku bisa ajar ia kenal dengan kau berdua.